9 Maret kemarin menjadi hari bahagia bagi insan musik tanah air. Berlokasi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang para pelaku musik seperti Raisa, Yuni Syara, Iis Dahlia, Aril Noah, hingga Tantowi Yahya. Tak hanya senang, mereka mengaku bangga bisa bertemu dengan Sang Presiden bersahaja. Jadi ini perayaan Hari Musik Nasional bersama Presiden Republik Indonesia di Istana. Nah, ini adalah kesempatan langka sekaligus kehormatan besar bagi kami para seniman penggiat musik Indonesia. Dengan Presiden menyiapkan waktu hari ini berarti Presiden kan Kepala Negara. Itu berarti ada pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi para seni manusia. Bapak, hari ini agak segar karena berkumpul dengan insan-insan musik yang netral yang bikin beliau menjadi rileks. Pagi ini itu aja yang saya lihat. Nggak ngomong apapun, udah saya nyanyi merdu banget suaranya. Namanya juga Hari Musik. Jadi musik adalah media komunikasi yang sangat netral, sangat menyejukkan dan bahasa yang paling sederhana. Ya, tadi saya telat datang. Jadi saya tadi di luar dulu, cuma pas terakhir bisa masuk, sempat ketemu, sempat salaman. Tapi kayaknya semua visi-misinya sudah disampaikan sama teman-teman musisi yang lain. Jadi mudah-mudahan ada proses. Pertemuan dengan Presiden menjadi semakin spesial. Ya, ini saat penyanyi cantik Raisa mendapat sepeda karena bisa menjawab beberapa pertanyaan Jokowi. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Ceritanya tadi, sebenarnya waktu Pak Presiden mengasih kuis-kuis itu kan, saya udah nggak mau angkat tangan karena saya takut deg-degan gitu kan. Tulus tadi udah ngangkat tangan, terus suku saya, lagu daerah saya gitu. Tapi saya udah deg-degan, eh tiba-tiba saya dipanggil. Mana Raisa-Raisa sih di Maju gitu. Terus aduh. Itu sepedanya ya? Itu sepedanya. Aduh maju. Saya udah deg-degan banget, takutnya ditanya-tanyain. Terus saya nggak bisa jawab patungan, saya terlalu nervous. Tapi ternyata pas ke depan disuruh nyanyi. Wujudnya saya deg-degan juga dan agak gemeteran juga. Ini lagu Indonesia Pusaka. Ternyata pas ke depan disuruh nyanyi. Terima kasih. 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 Terima kasih.